Halo kawan-kawan semua apa kabar semoga sampai dengan hari ini sehat semua selamat bergabung di channel Garuda Langit channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia dengan situasi seperti ini kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like nya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat amin oke di video Garuda Langit kali ini kita akan membahas soal timnas Indonesia yang semalam ya bertanding melawan timnas Irak di kualifikasi piala dunia zona Asia grup F di ronde kedua saya kayaknya kurang kurang semangat nih karena gimana ya timnas kita bener-bener dihancur leburkan ya 51 timnas kita dihancur leburkan 51 ini sesuatu yang sangat aduh menyakitkan sekaligus ya memalukan sih 51 oke kita review sedikit ya pertandingan semalam itu sebenarnya pelatih Sintayong strateginya sudah bagus ya dia memakai pola 532 yang bisa berubah jadi 352 ketika menyerang dimana lima belakang itu kan jajer itu ada tengah apa tiga tiga center backnya itu ada Elkan Bagot Jordi Amat dan Rizky Ridho sementara wingback kiri ada Senpatinama dan wingback kanannya ada Asnawi Mangkualam lalu kita lima tiga tiga gelandang kita ini starternya kan Maklok Adam Alis dan juga Riki Kambuaya dan di depan kita ada Dendy Sulistiawan dan Dimas Derajat sebenarnya rencana Sintayong ini udah bagus gitu dia mau compact defense dulu lalu melakukan counter attack yang cepat mungkin mendiru Maroko di Piala Dunia yang lalu ya cuman kan pemain-pemain Maroko pemain depannya kan ada Hakimi sama Hakim Ziyech ini beda ini ya dan ini tiga gelandang kita ini mati bener-bener di pressing gak nyaman pegang bola setiap dapet bola lepas langsung di pressing dua pemain Irak yang punya postur besar dan kuat ya risiknya jadi tiga gelandang kita ini bener-bener mati Adam Alis Mark Rock dan Riki Kambuaya Riki Kambuaya ini gak gak kayak hilang gitu ya gak kelihatan kayak hilang di tengah pemingin balesnya pola udah bagus gitu di belakang compact defense kita mau build up aja susah loh jadi pemain Irak ini empat itu langsung nyerang apa langsung pressing ketika kita mau build up dari belakang itu langsung dari babak pertama nonton kan langsung di pressing gitu gak nyaman jadi momo gak mau longbol jadi seperti itu ya ini ya nah ketika sebenarnya gol-golnya Irak juga dari kesalahan kesalahan kita kesalahan-kesalahan dari back ya dimana kayak gol pertama Mark Rock mau menyapu bola cuma mantu lagi ke pemain Irak karena memang dia empat itu langsung di depan pemain Irak dia bener-bener pressing dengan garis pertahanan yang tinggi ya uh susah banget itu jadi Mark Rock mau nyapu bola malah karena pemain Irak akhirnya kegolan gol kedua Jordi Ahmad bunuh diri gol ketiga juga gitu ada miskomunikasi antara Asnawi dengan Mark Rock kan siapa yang mau ngambil bola nih bingung akhirnya kerebutan pemain Irak pemain Irak cepat-cepat semua itu itu langsung gol udah gitu sebenarnya golnya ketendangan-tengangan pressing gitu ya tidak terlalu keras juga cuman terarah gitu datar dan so itu Nadeo bener-bener kalau istilahnya one shot one kill satu tembakan langsung jadi gol satu tembakan jadi gol ya seperti itu nah ini ini harus jadi pelajaran juga bagi Sintayong ya saya gak bilang Sintayong taktiknya jelek enggak ya ini udah taktiknya sudah bagus cuman tidak ditopang sama pemain-pemain gelandang yang mumpuni gitu ya kan Adam Alis sebenarnya hilang dan di Sustiawan di depan juga selalu kalah berduel keeping ball juga gak kuat kalah begitu juga Dimas Dimas sampai cedera itu kan nah ketika Arkan Fikri masuk ketika Rafael strike masuk itu mulai ada agak jalan itu mulai agak jalan memang benar-benar kita udah kehilangan Ivar Jenner sama Marcelino yang di tengah ini kita kehilangan dua sosok ini kalau di tengah ada Ivar Jenner dan Marcelino mungkin lain lagi ceritanya mungkin kita bisa mainkan tempo di tengah gitu kan Indonesia sebenarnya gak mainnya gak jelek-jelek banget menurut gue sih dia udah bisa nyerang juga bisa ini cuman ya itulah karena kita lebih banyak menunggu tengah kita tuh lebih banyak menunggu gak ada pressing gitu jadi pemain-pemain Irak nyaman banget di tengah mainkan bola kiri-kanan bahkan megang bola aja kita kita mengerebutnya susah banget gitu karena pressingnya bener-bener gak ada gitu jadi ya nyaman aja Irak main cacop-cacop di tengah beda seperti saya nonton Irak lawan Thailand itu pemain tengah Irak bener-bener di pressing sama Thailand habis-habis ya gini loh maksud saya Sintayong tuh blundernya kesalahan Sintayong kita punya Sandy Wals gitu kan kita punya Ramadhan Sananta itu buat apa di depan itu Denny Sulistiawan tuh sudah ibarat kata mungkin lagi bukannya jelek tapi mungkin lagi performanya lagi gak bagus ganti aja langsung Ramadhan Sananta diduetkan sama Strike Ramadhan Sananta kan masih punya power gitu kan buat lari juga buat keeping ball juga udah gitu juga Sandy Wals Sandy Wals taruh aja di tengah daripada Kambuaya sama Adam Alis gak jalan kan tapi Adam Alis diganti sama Arkan Fikri itu agak jalan tuh Arkan Fikri masih bisa kadang-kadang Mbak Arkan Fikri badannya agak gak terasa segede pemain-pemain Irak jadi dia cuman kalah di bodi tapi megang bolanya lumayan gitu maksud saya mau pernah mau pernah naik itulah jadi kita punya Rafael apa kita punya Sandy Wals kita punya Ramadhan Sananta nah Sadil juga lumayan tuh dia masuk di ada mulai ada inilah cuman di tengah itu aduh kita gak ada pressing sama sekali kita lebih banyak menunggu 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 ya enak aja Irak apa namanya nyaman banget itu di tengah kan gak ada pressing sama sekali jadi kita terlalu hati-hati gitu kan jadi daripada begitu kan daripada kalah lima satu mendingan sekalian aja kan dipres di ini jadi pelajaran mungkin bagi bagi Sintanya sebenarnya taktik dia sudah benar gitu menurut saya cuman hanya pemain-pemain kita ini kurang pressing dia mungkin lebih menunggu ya gol-golnya karena kesalahan-kesalahan aja sih kesalahan miskomunikasi gitu kan Nadeo juga lagi gak perform kali itu kan ya memang ya itulah namanya sepak bola nanti kalau bisa lewat ini kita belum lawan Jepang baru lawan Irak kita harus pakai pemain-pemain yang kuat pegang bola yang kuat ketika dapat bola kita dapat bola di tengah nih itu kalau kita gak kuat pegang bola itu kan Irak langsung ngepress itu dua pemain gede-gede sut gak gerak ini tengah bingung dia langsung ngepress sementara Irak ketika megang bola tidak ada pressing sama sekali cuma diikut-ikut dibayang-bayangi doang ya mungkin fisik tapi kan pelatih kita udah melatih fisik kan fisik kita juga harus udah fight lah ya itulah namanya juga pertandingan ini pelajaran gitu pelajaran sangat berharga sekali buat kedepannya gitu bahwa kita kalau mau main bola kalau kita gak ngepress ini apalagi kita lawan timnas yang peringkatnya tinggi-tinggi gitu kayak Irak termasuk tinggi 68 ini kita gak bisa main maksudnya gak bisa gak ngepress ya kita kalau ngelawan tim yang tinggi kita harus berani ngepress harus itu fisik harus kuat kalau gak dipress wah nyaman gila kita pasti kebanjiran ya mungkin itu saya ya saya jujur saya kecewa sih maksudnya kecewa dengan hasilnya gitu sangat menyakitkan dan memalukan ya kan ya mudah-mudahan nanti di laga-laga selanjutnya timnas Indonesia Sintayong sudah mulai berpikir kalau untuk ngelawan itu turunin squad terbaiknya jangan coba-coba lagi nurunin ini nurunin itu ya squad terbaiknya diturunin aja langsung cari gol dulu nanti baru-baru bertahan grendel silahkan yang penting cari gol dulu gitu ya mungkin itu sebenarnya aduh saya gak bisa tidur semalam mikirin terus gitu kalau mainnya gini ya maksudnya lini tengah kita benar-benar hilang gak bisa megang bola di pressing lahirnya nyaman banget megang bola di tengah cak-cak kagak ada pressing sama sekali jadi kita terlalu numpuk di belakang harusnya kalau langsung pindah kali 3 352 ya mungkin itu kaktif sintayong kan pengen dia build up cuma kita gak bisa build up 4 pemain di Irak itu langsung masuk loh 4 buat nge-press itu dari belakang jadi bener-bener gak bisa build up setelah masuk rafael strike arkan fikri sadil ramdhani baru ada ada sedikit cuman dendy langsung segera diganti sama ramadhan atau ada malis segera diganti dari babak pertama seharusnya jadi biar hidup ya mungkin itu aja video kali ini kita doakan semoga berubah kita kalau ngadapi tim-tim yang lebih tinggi peringkatnya dari kita kita harus berani pressing gak bisa biarkan tim yang lebih bagus dari kita nyaman megang bola kita malah hancur-hancuran nanti itu aja oke itu aja videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih Terima kasih.